Hai guys welcome back to aku Natasha channel nah hari ini aku pengen bikin sesuatu yang baru yaitu temanya makeup jadi aku tuh baru ngeliat film Cruella film baru dari Disney jadi tuh si Cruella itu ceritanya toko jahat dari Dal Mansion tapi kok fashionnya keren banget dan yang main tuh Emma Stone yang aku suka banget jadi hari ini aku pengen bikin makeup yang inspired by Cruella ini dia jadi pertama banget aku akan menghapus makeup makeup yang tidak perlu ya Oke pertama akan hapus makeup matanya tapi nggak akan bersih banget karena bakal ditemin gelap seperti kayak gini aja udah cukup terus selanjutnya selanjutnya mau bikin kulitnya dulu jadi Cruella itu kulitnya putih banget nah aku suka pakai ini nih Citra tone up ini entah kenapa ini kalau misalnya pakai tebel tuh jatuhnya putih banget putihnya tuh bener-bener putih gitu tuh aku pakai spons supaya lebih enak lebih rata gitu kita tuh kita tebelin aja kita ratain ya Nah jadinya segini terlihat beda tebel banget kan leher sama mukanya kita tambahin lagi aku mau ratain sampai ke leher juga tuh nih pakai yang tebel banget supaya bisa sesuai putihnya kayak si Cruella putihnya tuh kayak putihnya bukan kayak putih manusia putih makeup yang nempulan tebel banget gitu loh nah kayak gini guys topeng banget ya memang disana Cruella pakai topeng dengan makeupnya dia nah sekarang jangan lupa lehernya karena takutnya belang-belang banget kan terus mau pindah ke alisnya nih alisnya dia tuh kayak keren banget makanya pakai warna hitam aku biasa pakai warna coklat nah kita kasih efek shading kayak gitu gitu dia tebel banget di bagian shading sininya Oke tarik terus sampai ke hidung lanjut pakai eyeshadow pertama aku mau terangin karena dia kayak ada ponjolan di matanya gitu kayak dia terangin di matanya terus baru digelapin gitu nah pakai tangan aja karena sisinya terlalu banyak terus kita gambar pakai pensil eyeliner nah terus kita gambar eyelinernya pakai pensil eyeliner karena mau ngitamin cukup banyak jadi aku lebih prefer pakai pensil tuh habis nyontek nih kurang banyak tempatnya kurang hitam matanya tuh jadi sampai orang nggak mengenali siapa dia karena makeup matanya bener-bener super tebal lanjut kita pakai eyeshadow tubuh yang warnanya hitam di setting di atas di atasnya jadi kayak ada perbedaan antara mata sama atasnya dia juga contohnya agak-agak shading gitu loh terus aku kasih warna biru karena aku lihat ada warna biru-birunya gitu biru muda di atas lipatan mata nih susah susah kan pakai kuas makanya aku suka pakai tangan oke dari mata ke alis tuh bener-bener dihias dia jadi penuh mata dan alisnya itu jaraknya semua penuh aja nah sebelahnya juga ini ambil biru yang paling muda ya yang supaya warnanya tuh agak lebih keputih jangan pakai biru yang gelap nanti aneh jatuhnya tuh ini biru muda tapi jatuhnya agak hijau-hijau juga lucu ya jadi kayak kartunya kayak filmnya juga terus aku ambil yang biru tua ini royal blue nih kalau dalam bahasa perkuian nah royal blue aku suka tarik mataku kayak gini supaya nggak keriting gitu loh ininya lukisannya lukisan mata maksudnya hahaha lukisan oke kita rapiin lagi sampai sebatas mau setebel apa ya cukup gede ini ini sebenernya yang bikin susah itu adalah lipatan mata aku satu gede satu kecil dan aku nggak suka pakai eh tape yang buat lipatan mata jadi nyamain kiri kanan agak susah bawahnya kita hitumin biar lebih keren terus bulu mata biar matanya lebih besar bawah mata juga dikasih nah terus dia tuh punya tayo lalat di bawah mata aku punya agak jauh tapi aku tebelin aja terus yang paling penting adalah lipsticknya lipatnya lipsticknya itu merah banget cing ngeri Oke sekarang kita pindah ke rambut nah rambutnya di keriting kayak gini biar megar kayak dia kan keriting banget sebenarnya cuma rambut aku panjang jadi aku bikin megar aja terus kita semprot salah satu bagian jadi putih ini aku pakai warna silver ya tuh jadi kayak gitu lumayan lah ya susah banget asli aku takut kena mata ini semprotan pewarna rambutnya wangi gitu airnya memutuskan minta tolong karena susah banget ngeratain cuman setengah tapi harus rata lagi tuh pakai semprotan sprayernya tuh warnanya lumayan ya ini silver tapi jatohnya kalau bisa di kamera bisa lah ya putih lihat tangan-tangan tangannya udah silver semua wih lumayan ya sebelahnya nggak bisa hitam coklat aja nggak apa-apa ya oke kayak gini guys kira-kira sekarang pindah ke baju deng deng aku pilih bajunya merah yang pertama kali kemunculan dia baju merah jaketnya hepp hahaha oke kita pakai jaketnya jaketnya temanya masih hitam putih karena dia tuh temanya kayak hitam putih gitu merah hitam dan putih jadi gini deh rampilannya gimana guys udah sangar belum sanggong abis anjir hahaha deng deng udah sangar belum udah jadi ini adalah makeup inspiration dari Cruella dengan warna-warna yang bold berani dan jatuhnya kayak keren gitu dia nggak banyak shading di muka emang mukanya kurus banget dan emang cantik banget anak Emma Stone itu jadi ini cuman kayak bener-bener mutihin topeng gitu loh jatohnya mata sama lipstick itu yang dimainin dia shading kayak di tulang pipi di bawah leher juga nggak ada jadi aku nggak pakai deh padahal bagus banget kalau ada shadingnya tindeng deng ini dia tampilannya oke sampai sini aja makeup-makeupannya terima kasih buat yang udah nonton kalian suka nggak sama tampilan makeup nyembol kayak gini aku nggak begitu ngerti tentang makeup cuman aku coba berusaha buat bikin makeup ala-ala film seru aja gitu aku demen banget sama fashion tapi kalau buat makeup sebenernya aku kurang punya banyak makeup lucu juga tapi mungkin lain kali aku akan bikin lagi makeup-makeup lain yang sesuai karakternya dadah thank you for watching